Susi, lebih baik kita berhitung sekarang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Hei, Susi, apa yang kamu lakukan? Aku belum selesai. Maaf, aku pengen banget nyobain. Ini sangat lezat. Kamu nggak tahu sama sekali. Dan semua karena milkshake ini. Lihat, aku dapat bolanya. Aku penasaran apa yang ada di dalamnya. Hmm, sneakers. Astaga, aku punya lagi. Aku yakin kita akan melakukan kejutan lain di dalamnya. M&M's tidak buruk. Tapi ini tidak cukup. Aku mengisi kembali koleksi permain kita. Mari kita lihat apa yang ada di balon ketiga. Wow, Kit Kat. Bagus, kalian pasti menyukainya. Nasihatnya mencampur semuanya dan membuat jus paling enak di dunia. Aku mengirim Kit Kat, sneakers, dan M&M's ke blender. Hmm, ada yang kurang sepertinya. Aku butuh sapu tangan. Perhatikan baik-baik. Oh, astaga, abrakadabra. Ada susu di sini. Kajaiban jadi nyata. Aku tidak tahu bagaimana itu terjadi, tapi ini sangat berguna. Oke. Ini dia. Kita mulai blendernya. Dia bergitar sangat keras. Sekarang kita matikan. Dia sangat bergetar. Aku hanya bercanda. Sekarang kita tuangkan ke gelas. Ini terlihat bagus. Aromanya sangat enak. Enak banget. Itu isiku tidak mengecewakan. Aku membuat pilihan yang tepat. Semoga aku beruntung. Aku mau hotel ini juga. Sepertinya aku tidak beruntung seperti Susi. Iya, bener kamu, Monica. Ini gagal total. Ini adalah ikan sarden. Aneh. Aku terbiasa dengan jangling bola. Bukan yang ini. Ini mengerikan. Tapi aku tahu bagaimana menggunakannya. Aku akan membuat jus ikan. Ini baik banget. Aku pengen muntah. Aku harus cepat sebelum aku tersedak. Nah, jusnya sudah siap. Aku tidak melihat bagaimana kamu bisa meminumnya. Semoga berhasil. Ini mengerikan. Apa ini? Aku bisa mencumbau ikan yang mencicikan dan rasa minyak. Aku merasa buruk. Oh, Monica. Ada apa denganmu? Aku tidak tahu. Aku tidak bisa mendalikannya. Kamu butuh sesuatu yang enak. Jusnya tinggal satu lagi. Ini tidak menggugas selera. Kenapa kamu menyeramku? Kamu seharusnya membiarkan kumpung minumnya. Tapi ini juga tidak buruk. Aku mulai sadar. Oh, gelasnya kosong. Makasih, Susi. Tidak masalah. Aku hanya ingin membantu. Kali ini, semua topos terlihat bagus. Aku akan pilih yang ini. Dan bagaimana denganmu, Mary? Jangan khawatir dengan temanmu, Monica. Dia beruntung. Aku melaruh mataku di topos ini. Hah, bercanda. Faktanya, ini adalah jelly yang diisi sebut dengan sprite. Wow, keren abis. Oh, dan apa ini? Sepertinya ini mata Gami. Dia sangat lucu. Semoga rasanya tidak mengecewakan. Wow, lihat. Ada sesuatu di dalamnya. Oh, ini macet. Aku harus mengeluarkan sisa matanya sekarang. Ini tidak mudah dibuka. Monica, mereka terbang ke semuanya. Tapi aku berhasil. Itu asik banget. Itu sudah pasti. Sekarang giliranku. Aku tidak membuatmu kesel, Monica. Tapi ini bukan justru baik. Ini terbuat dari mie kering yang diseduh dengan rempah-rempah. Aku tidak yakin kamu akan menyukainya. Tapi kita akan cari tahu sekarang. Hentikan, Monica. Lihat itu. Aku tidak melihat apa-apa. Jangan menggunakan perhatianku. Itu berhasil. Tutupnya terbuka. Mary, tak musuh saja. Botol ini luar biasa. Aku akan pilih yang di tengah. Aku suka warnanya. Sepertinya aku tidak salah. Selamat, Susie. Kamu dapat kejutan yang menyenangkan dari aku. Khusus untukmu, aku menyiapkan coklat. Aku menyukai ini. Menurutku, ini adalah minuman musim dingin terbaik. Tuang campuran kering ke dalam toples. Bagus. Sekarang ambil susu segar. Dan juga tuangkan bubuk coklat. Seperti yang kamu lihat, tidak ada yang rumit di sini. Dan kita akan senang dengan hasilnya. Oh iya, aku hampir lupa. Aku harus menambahkan marshmallow. Ini akan pasti tambah enak. Dia akan menghangat dan mulai meleleh. Keren. Oh, rasanya luar biasa. Luar biasa. Ini bukan untukku. Aku harap Susie senang dengan hadiah ini. Hmm, sangat lezat. Aku beruntung. Aku senang memilih toples ini. Ayo lanjutkan. Masih banyak lagi. Rasa ini seperti lagi di kursi nyaman yang hangat di sebelah perapian. Aku ingin duduk dan tidak mau kemanapun. Bingo. Aku lihat Susie lagi beruntung. Aku harap aku dapat sesuatu yang sama lezatnya. Monica, aku telah mengalasimu sepanjang tahun dan aku tahu kamu adalah gadis yang baik. Itulah kenapa aku memiakkan minuman khusus untukmu. Coca-Cola favoritku. Maaf, aku mau nyobain. Aku suka ini. Hmm, sangat segar. Sisanya aku kirim padamu. Ini tampak hebat. Aku yakin kamu akan menyukainya. Itu saja. Bagus. Oh iya, tutup cangkirnya. Hmm, di mana dia? Santa, kamu bisa melungkan waktumu. Aku akan menambahkan bahan rahasia ke jus ini. Kecap. Kamu harus setuju. Itu brilian. Tidak ada kandanya yang lihat sekarang. Karena warnanya sama dengan cola. Ya, aku harus pergi. Fuh, akhirnya aku menemukan tutupnya. Tidak menyangka dia akan tersejauh ini. Sekarang sudah siap, Monica. Selamat menikmati. Iw, asim banget. Uh, ini sangat mengerikan. Aku tidak mengerti apa ini. Aku harus cari tahu. Hmm, semoga ini enak. Mari kita periksa. Iw, ini sia-sia. Menjijikan, aku harus mencuci mulutku dengan sabun. Tuh, akhirnya. Air ini adalah yang terbaik selain aku minum hari ini. Susie, bagaimana denganmu? Oh, apa dia masih minum? Dari mana suara ini berasal? Apa yang terjadi? Saatnya mandi air dingin. Apa ini hujan? Aku jadi basah. Tolong, hentikan. Maaf, aku harus membawa kembali kekenyataan. Kamu merusak hayalanku, Monica. Sekarang aku tidak bisa makan marshmallow. Isi dalam topes kita sangat mirip. Aku tidak tahu harus pilih yang mana. Mungkin yang ini. Semoga aku beruntung. Monica, kamu berjalan di ujung jurang dan akan jatuh. Kamu memilih jus keju bau yang sangat berbahaya. Aku bahkan tidak mau mencobanya. Aku sudah menambahkan keju dan fanta biru. Rasanya tetap menjijikan. Tapi, kamu akan merasakannya. Nah, sepertinya semua sudah siap. Aku tuangkan ke dalam topesnya. Anehnya, itu terlihat bagus. Akhirnya aku selesai. Oh, aku jadi gerah. Sekarang aku bisa bernafas. Oh, maaf. Aku merasa tidak enak badan. Dan sepertinya aku salah. Itu menjijikan. Aku merasa mual. Wow, bunganya jadi layu. Aku tidak mau mencoba itu. Aku akan mengambil toples yang ini. Makasih atas tipnya. Aku disini lagi. Semuanya baik-baik saja. Aku hampir lupa tentang Mary. Aku harus membuatkan minuman untuknya. Kali ini semuanya akan lebih mudah dan menyenangkan. Aku akan ambil cola dan menuangkannya ke dalam toples. Awal yang baik. Dan sekarang sudah siap. Ini Coca-Cola. Bagus. Aku mau minum juga. Ada apa, Mary? Keren banget. Satu, dua, tiga. Aku ambil yang ini. Wow, ini gummy. Ada sesuatu yang lain disini. Oh, ini adalah Pop Rocks. Wow, kamu beruntung. Aku penasaran apa yang ada di dalamnya. Ini mungkin juga enak. Kamu benar, Monika. Untuk menyamkan minumanmu, aku akan mengambil semangka, tapi ukurannya sangat kecil. Tapi jisnya cukup butuh satu toples. Wah, aku sudah berhasil. Wah, aku sudah berhasil. Aku tidak butuh ini lagi. Lalu tambahkan permen gummy. Oh, ini terlihat hebat. Aku akan meletakannya disini dan ditaburi dengan Pop Rocks. Aku tahu, kamu menyukainya. Aku adalah seorang jenius. Ini adalah akan membuat semua orang berusaha. Wow, ini adalah jenius mangka. Aku melihat permen gummy. Dia milikku. Aku tidak akan senang kalau kamu jadi kamu, Mary. Ya, tentu saja. Minumanmu enak di atas. Tapi yang ada di dalam turpas ini tidak menyenangkan. Aku memeras jenius lemon ke dalamnya. Dan selai jeruk hanyalah hiasannya. Ini luar biasa. Tapi kamu juga dapat Pop Rocks. Selamat menikmati, Mary. Bagus, aku suka banget. Aku yakin ada sesuatu yang enak di dalamnya. Eww, asem banget. Kamu kasihan, Mary. Oh, aku sepertinya... Oh, ada banyak warna kuning. Itu tidak membuatku bahagia. Kamu tidak akan bilang begitu jika kamu dapat ayam yang lisat. Atau permen yang enak. Kalian beruntung. Dan aku harus makan lemon. Tapi tidak apa-apa. Aku bisa menangani ujian yang sulit ini. Ngomong-ngomong, aku punya ide. Aku akan mencoba memucutkannya. Rili berhenti main-main. Ayo mulai. Aku harap kamu tidak mengingitkan aku tentang ini. Baiklah, ini dia. Aku mau masukkan sedotan ke dalam lemon dan minum jusnya. Ayo kita lihat apa yang terjadi. Eww, asamnya. Aku tidak bisa merasakan apa-apa selain rasa mengerikan ini. Semoga jusnya segera habis. Oh, sudah. Jangan pernah memberiku lemon lagi. Lili, kamu tidak terlihat seperti dirimu sendiri. Kamu butuh gula yang lebih baik. Semoga ini membantu. Oh, ya. Aku sekarang sudah lebih baik. Nah, aku sudah bilang. Makasih, Susie. Sekarang giliranmu. Dan senang hati. Aku sudah lama yang mencoba ini. Oh, aromanya luar biasa. Aku tidak mengerti lagi. Oh, ayamnya besar banget. Hmm, aku suka ukuran ini. Renya di luar dan juicy di dalam. Ini sempurna. Aku mau lagi. Oh, jangan serakah. Berbagilah denganku, Susie. Kamu bisa mengambil tulangnya kalau mau, Andi. Aku akan makan ayamnya sendiri. Maaf. Ngomong-ngomong, kursinya tidak terlalu besar. Aku bisa makan dengan cepat. Wow. Kamu punya nafsu makan yang brutal. Kenapa di sini panas banget? Oh, tidak. Aku terbakar. Apa itu ayam goreng pedas? Tolong. Kamu harus berbagi dan itu tidak akan terjadi. Tapi pasti ada jalan keluar dari sini. Aku bisa memanggang marshmallow. Oh, ya. Ini ide yang brilian. Susie, jangan berhenti. Aku butuh sedikit lagi. Apa yang kamu lakukan, Andi? Lebih baik beri aku air. Aduh, panasnya. Biarkan marshmallow-nya agak dingin sebelum aku nyobain. Baiklah, sekarang itu pasti bisa. Oh, lembutnya. Marshmallow-nya lumer di mulut. Kamu mau nyobain? Silahkan. Makasih banyak, Andi. Kamu adalah teman sejati. Ya, kalian akan menyukainya. Enak banget. Wow, permen karet pink. Dan aku punya permen kapas. Dia sangat besar. Keren. Sepertinya semua orang beruntung kecuali aku. Ikan pink itu terlihat lucu. Tapi aku yakin rasanya menjijikan. Tapi aku tidak ragu dengan permen karetku. Aku siap mencobanya sekarang. Astaga, lihat ini. Terlihat sempurna. Aku membuka bungkusnya dan di dalamnya ada harta yang sangat manis. Oh, permen karetnya sangat besar. Andi, terkadang kamu sangat lucu. Aku lagi seceria banget hari ini. Makanan pink punya efek positif. Untuk meningkatkan efeknya, aku butuh suplemen. Tidak ada yang namanya terlalu banyak permen karet. Aku tahu itu. Dan sekarang aku mau meniup gelembung. Lihat, itu berhasil. Aduh, tapi kenapa dia meledak begitu cepat? Aku butuh gelembung yang lebih besar. Tunggu sebentar, aku punya ide. Apalagi ini? Ini namanya pompa. Dia akan membantuku meniup gelembung yang besar. Aku percaya. Ambil saja dariku. Apapun yang kamu katakan, Susie. Kamu benar. Aku harus turun ke bisnis. Aku akan memperbaiki permen karet dengan benar. Dan sekarang aku akan bekerja dengan tanganku. Lily pegang pompanya. Oh ya, aku berhasil. Andy, mau kemana kamu? Oh, bola ini menariku. Tolong. Aku khawatir itu akan terlambat. Kita tidak bisa menyelamatkannya. Aku takut ketinggian. Lakukan sesuatu. Oh tidak, ini sudah di ruang akasa. Oh, ini sangat menakutkan. Yang penting jangan bernafas dan tidak bergerak. Kalau tidak, aku bisa jatuh. Oh tidak. Aduh, panasnya. Letakkan sesuatu di lantai. Sepertinya Andy kembali. Aku tidak mengerti apa yang dia katakan. Oh, Andy. Apa kabar? Apa yang kamu pikirkan? Aku tidak akan pernah meniup balon lagi. Senang aku bisa kembali. Bagus. Kami senang kamu kembali. Sekarang aku bisa makan permen kapas. Oh, di sini sangat lembut dan harum. Ini luar biasa. Aku bisa berada di awan. Oh, kerennya. Aku ingin lebih banyak awan lagi. Mereka sangat lapang. Ini adalah perasaan terbaik yang pernah aku alami. Hi, guys. Senang bertemu denganmu. Oh, dari mana suara aneh ini? Apa kamu mendengarnya? Beri kami permen kapas. Cepat, Andy. Ambil permen kapasnya sementara Lily tidak bisa melihat. Astaga, ini beneran enak. Oh, sepertinya aku tertidur. Hei. Kalian lagi ngapain? Kembalikan. Ini permen kapasku. Kalian hampir makan setengahnya. Ini memalukan. Aku akan mengambulkan sisanya dalam satu gumpalan. Itu ide yang bagus. Jika kalian tidak bisa mencuri apapun dariku. Sudah selesai. Kita cuma nyobain sedikit. Biarkan Susi nyobain ikannya sekarang. Oh, ini bahkan menyisihkan untuk menyentuh. Dan baunya? Oh, ini mengerikan. Aku coba jilat sekarang. Aku bahkan tidak bisa melihatnya. Tapi kalian memaksaku. Kalau bisa memilih, aku tidak akan makan ikan mentah. Oh, aku mual dengan rasanya. Susi, kendalikan dirimu. Sudah, aku tidak mau makan lagi. Apa yang kamu pikirkan? Apa kamu takut? Kamu bisa bersantai. Ini bukan untukmu. Aku sarankan kamu bermain untukku. Andi, tolong aku. Sejujurnya aku tidak ingin menyentuh ikanmu. Baiklah, tangkap ini. Tepas sasaran. Oh, aku tidak menyangka bisa memukul begitu keras. Bravo. Saatnya nyobain kue. Oh, apa lagi ini? Ikan jatuh dari langit. Oh, kuenya hancur. Aku harap mereka tidak tahu aku melempar ikan. Biru adalah warna favoritku. Aku juga mau itu kalau bisa milih. Lihat bergurusi itu. Keren banget. Dan aku punya kue yang besar. Semua ini lebih baik dari bawang putih. Kenapa hidup ini tidak adil? Selamat makan, Andi. Mungkin lebih baik kalian mulai duluan. Baiklah, aku siap menangani ini secepat mungkin jika aku tidak tersedak bawang putih ini. Wow, itu sangat mudah hancur. Aku harap akan lebih nyaman untuk makan ini dengan caranya. Tapi itu tidak bagus juga. Wah, aku mau muntah. Andi, tutup mulutmu. Baunya sangat menyengat. Kita harus pakai masker sekarang. Oh, aku tidak keberatan. Kasian. Dia sangat sensitif. Aku tahu apa yang harus dilakukan dengan bau ini. Ayo gunakan penyegar. Nah, sekarang itu lebih baik. Bagus. Kita bisa melepas topengnya. Sangat nyaman bernafas tanpa mereka. Aku tahu. Ini bukan perasaan terbaik. Tapi aku senang. Aku tidak harus makan bawang lagi. Tapi aku tidak akan menolak untuk burger. Lupakan, Andi. Burger itu milikku. Ini sangat besar. Bahkan tidak muat di mulutku. Oh, isiannya sangat juicy dan roti yang sangat lembut. Bayangkan betapa enaknya itu. Kamu benar, Andi. Ini enak. Sayang sekali, aku tidak bisa mencobanya. Aku mengambil kata-kataku untuk itu. Baiklah. Aku masih punya kesempatan untuk memanjakan diriku dengan kue. Oh, maaf. Aku ceguhkan. Oh, apa yang terjadi? Oh, sepertinya sudah berakhir. Oh, tidak. Aku berbicara terlalu cepat. Lily, karena ceguhkanmu, kita jadi jatuh ke lantai. Maafkan aku, aku tidak sengaja. Ya, tidak apa-apa. Apapun bisa terjadi. Aku di sini, teman-teman. Tidak apa-apa. Waktunya untuk mencoba kueku. Saat ini, buang sopan santun. Aku akan makan dengan tanganku. Oh, lembutnya. Aromanya sangat menggoda. Oh, ya. Ini adalah kue yang bagus. Kami tidak akan ragu untuk nyobain. Sepertinya aku bisa melakukannya sendiri. Ini adalah makanan terbaik di dunia. Aku siap untuk tembakan kue sepanjang waktu. Oh, ya. Aku suka memuanya permen karet. Aku tidak tahu apa itu, tapi sepertinya aku akan menyukainya. Dan aku punya tiga permen pisang utuh. Aku akan jadi yang pertama. Lihat, aku bahkan bisa menambahkan permen ini ke hidungku. Lebih baik tidak. Kalian sangat membosankan. Baiklah, saatnya mencoba permennya. Wow. Ini sangat lezat. Guys, aku merasa kasihan kalian tidak akan mencoba permen ini. Lihat, mereka juga terlihat seperti taring. Aku bisa membuatnya seperti ini. Lucu, kan? Mary, berhenti main-main. Dasar membosankan. Sekarang geliranku untuk mencobain apa yang ada di dalam botol ini. Wow. Ini sangat lezat. Lengket, tapi sangat enak. Ted, izinkan aku membantumu sedikit. Oke, yang penting menangkapnya di mulutku. Aku akan mencobanya. Oh, tidak. Itu harus ke mulutku. Oh, ayolah. Sekarang lagi. Gara-gara kamu, aku jadi basah kuyuk. Oh, permennya jadi habis. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Tapi, aku punya segenteng permen karet. Aku tidak akan melewatkan, ya. Wow. Emah, bagi dikit dong. Hah? Tidak ada yang tersisa di sini. Dasar pelit. Lihat, sekarang aku akan meniap gelembung besar. Oh, sudah cukup. Emah, berhenti. Kalau tidak, kita semua tidak akan selamat. Oh, apa ini? Aku tidak akan makan telur mentah. Oh, apa? Aku tidak suka pedas sama sekali. Aku ingin tahu apa itu. Emma, kamu pasti punya sesuatu yang enak. Ayo coba. Ya, terlihat cukup aman. Mari kita lihat apa yang ada di dalam petal semprot ini. Oh, tidak. Oh, asemnya. Kamu harus menyemprotkan semua itu ke dalam mulutmu. Ayo buka. Tidak. Aku tidak menyangka itu akan menyerangkan. Tidak cukup. Oh, tidak. Oke, sekarang kamu akan mencoba asap ini. Itu sangat menyicikan. Nah, sekarang kamu harus mencoba saus pedasnya. Apa? Aku tidak mau. Tidak mau? Tapi kamu tetap harus melakukannya. Buka mulutmu. Saus lezat akan dituangkan di sana. Aduh, tidak. Panasnya. Tidak. Ada yang terjadi. Nah, itu dia yang kamu dapatkan. Nah, ini kesempatanku. Nah, sekarang aku tidak perlu makan telur mentah. Itu tadi sangat panas. Sekarang aku punya telur goreng. Oh, ini pasti akan lebih enak. Oke. Mari kita coba. Oh, ya. Ini sangat enak. Girls, aku tidak enak badan. Dia bahkan tidak mengucapkan selamat makan. Toilet apa ini? Jagung tidak begitu buruk. Excuse me. Permain yang aneh. Aku harap mereka enak. Tapi, baiklah. Ted, ayolah jadi yang pertama. Ya, aku punya ide bagaimana makan permen ini. Untuk permen kecil ini, butuh tangan yang kecil. Oh, lezat. Tapi tidak cukup. Ngomong-ngomong, itu bukan permen. Ini permen karet. Lihat, sekarang aku akan bikin gelembung. Hanya itu? Gelembung seperti itu hanya bisa dilihat dengan kecapan besar. Ya, Ted. Aku belum pernah melihat gelembung sekecil itu. Oh, apa yang terjadi? Oh, itu popcorn. Mary, kamu beruntung. Wow. Astaga. Tentu saja aku suka jagung. Tapi aku lebih suka popcorn. Di bawahnya, kamu harus memasukkan beberapa jenis film horror. Oh ya, itulah yang aku butuhkan. Oh, tidak. Tidak perlu. Matikan bimbi buruk ini. Oh, apa lagi ini? Aku sangat suka. Kalian pengejut. Ya, aku kehabisan popcorn. Sekarang film ini tidak menyenangkan untuk ditonton. Emma, saatnya kamu mencoba toiletnya. Oke. Ya, itu sudah waktunya. Tapi ada dua lollipop yang enak. Hmm, keren. Menarik. Apa yang ada di dalam toilet kecil itu? Sepertinya bubuk ini akan cocok dengan lollipop. Oh ya, ini enak. Jadi kebenaran jauh lebih keren. Aku juga mau nyobain. Dan aku akan mencobanya. Kemana dia pergi? Apalagi ini? Oh, pencuri. Mari kita lihat bagaimana kamu menyukai permain lollipop yang lengket di rambutmu. Wah, itu adalah ide yang keren. Mary, kenapa kamu marah? Ada sesuatu di rambutmu. Aku tidak bisa mengurahkan permain ini dari rambutku. Kamu akan tahu akibat mencuri permain orang lain. Aku tahu apa yang bisa membantumu. Kamu hanya perlu mencukur rambutmu. Mary, tunggu. Aku akan membantumu. Mary sepertinya kehilangan rambutnya sekarang. Oh, enak. Aku suka ceri. Ceri? Mary, kamu beruntung. Aku punya jagung. Dan aku punya kacang polong. Ya, kalian kurang beruntung. Oke, aku akan menikmati buah beri yang lezat ini. Oh, aku suka ceri. Aku bisa makan ini tanpa henti. Lagi dan lagi. Sayang sekali kami nggak bisa nyobain. Baiklah. Saatnya aku nyobain jagung ini. Tapi ini tentu saja tidak enak. Apa yang bisa lebih buruk? Ayo kita coba sekarang. Baiklah. Tidak ada yang bisa dilakukan. Saatnya aku makan kacang polong ini. Tuh. Ini keras banget. Aku tidak bisa membukanya. Oh, akhirnya. Tuh, baunya tidak enak. Excuse me. Oke. Semoga rasanya akan lebih baik. Nah, ternyata lumayan juga. Itu bisa lebih buruk. Girls, aku punya tulang yang tersisa. Tangkap ini. Apa yang kamu lakukan? Kamu tahu? Aku masih punya biji-bijian ini. Ambil ini. Oh, begitu? Apa kamu nggak mau jadi baik? Oh, ya. Sepertinya mereka bersenang-senang. Aku ingin bermain game ini juga. Girls, tangkap ini. Apa? Kamu juga ikutan main kayak gini? Ambil ini. Ambil sendiri. Oh, ayolah cukup. Karena semua ini aku jadi tidak punya jagung lagi. Dan aku akan makan semua makanan enak. Makananmu tergeletak di meja. Oh, itu sangat menyedih. Oh, itu sangat menyedih.